ini orang-orang yang ini nah ini dia parkir parkir-parkirnya besar loh disini nah ini parkir mas rumah oke teman-teman dari halaman Jabopura ini nah disini kita bisa lihat ada papan nama dari Pura Mengening ini di di tampak siring sorry kita masuk saja ke Gapura ini nanti di depan situ juga ada beberapa orang petugas dari Pura ini yang bisa memberikan kita petunjuk kemana kita harus jalan tapi melihat dari kondisi yang ada kita cuma cukup menuruni anak tangga ini yang lumayan jauh kita turun jadi dari sini kita sudah bisa melihat bagaimana luasnya Pura ini kita juga bisa melihat kita juga bisa melihat beberapa wisatawan asing bahkan yang sudah berkeliling di dalam area Pura ini namun mereka semua juga tetap berpakaian adat ya jadi untuk menghormati umat yang sedang melaksanakan upacara melukat disini nah disitu kita bisa lihat ada beberapa wisatawan yang sudah selesai malah dari tempat yang paling bawah ya mereka sedang berkeliling sepertinya nah dari sini kita terus saja menelusuri anak tangga ini kemudian kita akan temui ada papan petunjuk disini nah tempat melukat itu masih ke arah nah disitu di papan petunjuk mungkin nanti teman-teman bisa pause disini kita akan melaksanakan penglukatan di pancoran nomor 2 dan nomor 10 yaitu Tirta Sudamala dan Tirta Telaga Wajir di sepanjang perjalanan ini teman-teman bisa dengerin suara air yang mengalir dari beberapa pancoran yang kita lewati ini luar biasa begitu banyak sumber mata air semuanya begitu bening ya kami terus berjalan turun disini juga kami bisa temui beberapa lagi pancoran-pancoran sumber mata air yang cukup banyak bisa teman-teman lihat sebelah kiri sebelah kanan dan kami terus turun ke bawah disini kita akan menemui sebuah papan petunjuk lagi nantinya itu kita bisa melihat ada papan petunjuk nah itulah mulai tempat kita akan melukat dan atur pilih di sebelah kiri kalau teman-teman bisa lihat itu ada dua tempat pemandian umum juga itu tempat pemandian umum untuk wanita dan laki-laki kita masuk saja kesini nanti akan ada petugas yang memandu kita lebih lanjut oh ya lima berarti sebelah kiri semua juga eh oh empat tapi kita usang pun oh 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 selamat menikmati 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 yaitu oke teman-teman setelah tadi saya sudah selesai mengaturkan canang dan dupa di kedua tempat untuk melukat maka saya dan istri memulai prosesi untuk melukat pesan pertama pesan pertama begitu masuk ke dalam air seperti teman-teman lihat airnya tidak terlalu tinggi sebatas pinggang ya tapi airnya benar-benar sejuk ya dan cenderung sedikit dingin mungkin itu awal karena tubuh kita sedang menyesuaikan begitu kita berada di dalam tempat ini di tempat melukat ini berangsur-angsur tubuh mulai menyesuaikan sehingga air benar-benar terasa amat sangat sejuk ya kemudian di bagian dasarnya itu seperti biasa bebatuan yang kita perlu hati-hati melangkah maupun dalam berpijak di situ karena ada beberapa juga bagian batu yang cukup besar jadi kami saya dan istri mulai melakukan prosesi melukat baik dari pancoran yang pertama kedua ketiga dan seterusnya sampai kami selesaikan di tempat pertama ini yaitu di Tirta Sudamale dan ternyata di belakang kami ternyata juga cukup banyak wisatawan cukup melukat di situ bisa dilihat ada wisatawan ada juga umat Hindu lainnya yang juga melaksanakan prosesi melukat kami lanjutkan ke tempat melukat yang kedua mulai dari sisi dari sisi dari paling kiri sampai ke kanan ya dan seterusnya setelah selesai ini kami lanjutkan nanti dengan ganti pakaian dan siap-siap untuk bersembahyang di tempat kami atur piuming tadi ya nanti di sana di pejati kita akan menunjukkan di pulau tadi itu jadi itu rangkaiannya begitu kita selesai mengaturkan banten dupa canang dan sudah atur piuming sebelumnya kita mulai melukat kemudian selesai itu kita ganti pakaian lalu kita sembahyang di tempat atur piuming tadi dan kita munas tirte di sana munas tirte dari pejati ataupun persembahan yang kita lakukan di tempat atur piuming tadi jadi begitulah kira-kira urutan dari pertama kali sampai nanti selesai setelah ini kami melanjutkan sembahyang di pura penataran jadi nanti dari tempat ini kami akan naik menuju ke pura penataran di pura mengening juga nanti di bagian video ini juga akan ada kegiatan kami bersembahyang di pura penataran di pura mengening juga yang selamat menikmati 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 selamat menikmati